Terima kasih Alan. Tepat 4 kuartal berturut-turut ya atau sudah genap 1 tahun begitu kalau kita tarik garis dari pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi dari tahun lalu begitu berarti sudah 4 kali atau 4 kuartal berturut-turut kita masih ada pada rentang resesi atau pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di bawah 0. Nah ini menjadi satu pertanyaan menarik apakah di kuartal 1 tahun 2021 ini yang kemarin kemudian diinformasikan dan juga dirilis data pertumbuhan ekonominya terkontraksi 0,74% secara year on year ini menjadi yang terakhir begitu dan kita bisa mengatakan resesi janganlah datang kembali karena diharapkan di kuartal kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah bisa tumbuh di atas 0 begitu ya atau sudah tidak negatif lagi. Resesi janganlah datang kembali apakah mungkin begitu ya di kuartal kedua kita lihat dulu dan kita bedah dulu pergerakan pertumbuhan ekonomi kita begitu ya karena kalau kita lihat memang semenjak kuartal kedua tahun 2021 kita memang pertumbuhan ekonominya sangat terperosok begitu di 5,32% terkontraksi tentunya tidak lain dan tidak bukan ini adalah akibat daripada COVID-19 begitu yang menyerang tidak hanya Indonesia tapi secara global dan mendorong pembatasan berskala besar pada saat itu ya hingga saat ini berubah nama menjadi PPKM. Nah Anda lihat di sini dari kuartal per kuartal memang ada pertumbuhan karena memang pemerintah menggelontorkan stimulus dan juga berusaha memberikan kebijakan-kebijakan khusus begitu yang bisa mendorong tetap pertumbuhan ekonomi kita. Di kuartal keempat tahun 2020 lalu kita masih terkontraksi 2,19% tetapi pertumbuhan di kuartal 1 2021 yang tumbuh negatif 0,74% walaupun masih negatif ini dikatakan oleh kepala badan pusat statistik sudah menunjukkan angka-angka perbaikan. Anda lihat saja yang dari minus atau kontraksi 2% saat ini sudah minusnya membaik begitu ya menjadi 0,74%. Sedikit lagi begitu kita bisa tumbuh kembali di atas 0% tetapi apakah mungkin begitu nanti ini akan terjadi di kuartal kedua tahun 2021. Karena kalau kita lihat pertumbuhan produk domestik bruto kita di sini memang masih berada di angka 3.969. PRnya masih panjang begitu ya untuk kemudian melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di angka kurang lebih 14.600 triliun lagi atau kurang lebih berada di angka 1 triliun dolar begitu ya. Ini yang tentunya dinantikan apakah bisa di tahun 2021 ini. Secara year on year di sini datanya Anda lihat 0,74% kontraksinya dan secara quarter to quarter di sini 0,96%. Nah Anda lihat rentang resesi masih terjadi begitu dimana bentuk daripada recovery pertumbuhan ekonomi kita dikatakan di sini bentuknya akan squash shape begitu ya. Dan diharapkan nanti di kuartal kedua tahun 2021 walaupun memang ada beberapa analis yang mengatakan dan juga ekonom mengatakan ada kemungkinan kita di kuartal kedua masih bisa terkontraksi. Tapi setidaknya ada pertumbuhan yang lebih baik begitu di kuartal kedua. Ini semua tergantung dari bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dan juga pembatasan ke depannya. Nah selain itu tidak hanya pada kebijakan-kebijakan dan pembatasan kita juga harus melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2021 ini secara menyeluruh. Karena ada beberapa sektor memang yang tumbuh secara signifikan. Dimana di kuartal 1 ini kita sangat terbantu begitu ya oleh sektor pertanian, kehutanan dan juga perikanan begitu. Sektor pertanian tentunya didorong oleh hasil-hasil komoditas ekspor utamanya pada minyak kelapa sawit begitu. Ada demand yang cukup besar Anda ingat di kuartal 1 di tahun 2021 ini ada permintaan yang cukup besar dari luar negeri untuk ekspor utamanya untuk negara-negara di India. Namun sayangnya walaupun sudah membaik di sini perdagangan dan reparasi mobil motor masih belum bisa tumbuh signifikan di kuartal 1 tahun 2021 atau hanya tumbuh 1,07%. Tapi setidaknya sudah menunjukkan geliat karena Anda melihat ada pembatasan sosial tentunya ya yang mendorong reparasi mobil dan motor begitu tidak banyak dilakukan di kuartal 1 2021. Konstruksi sayangnya masih terkontraksi di sini 2% transportasi dan pergudangan ini yang secara year on year kalau kita lihat ini data adalah persentase secara quarter to quarter. Tapi kalau Anda lihat secara year on year di sini datanya memang masih double digit begitu ya untuk kontraksinya kurang lebih ada di kisaran 13% begitu untuk kontraksinya yang dikatakan masih akan berupaya didorong oleh pemerintah begitu diberikan stimulus supaya tidak terkontraksi terlalu dalam begitu di kuartal-kuartal selanjutnya. Penyediaan akomodasi makanan dan minuman juga sayangnya masih terkontraksi di kuartal 1 tapi diharapkan di kuartal kedua ini dengan adanya momentum lebaran bisa ada perbaikan. Tetapi yang menjadi primadona di sini walaupun pertumbuhannya hanya 0,89% secara year on year infokom di sini menjadi salah satu primadona pertumbuhan ekonomi ya. Tentunya karena semua kegiatan perdagangan atau jual beli dan lain sebagainya konsumsi masyarakat banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jasa kesehatan sayangnya masih harus terkontraksi di kuartal 1 dan juga sektor lainnya di sini masih ada kontraksi di kisaran 5,58%. Semua ini masih tergantung dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya di kuartal kedua tahun 2021 ini. Tetapi yang paling penting adalah apakah kebijakan pembatasan masih akan kemudian menjadi momok begitu bagi pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, nah ini anak ekonomi pasti paham ya rumus daripada pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi ditambah dengan investasi, tambah belanja pemerintah, ditambah ekspor dan juga impor begitu ya. Dapat Anda lihat di sini kalau kita bedah satu persatu ternyata konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi LNPRT yang di sini dikatakan menyumbang kurang lebih 55 sampai dengan 60% kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi bahkan. Masing-masing di 2,23% dan 4,53%. Kebijakan pembatasan di sini berlaku cukup besar begitu bagi pertumbuhan angka ini dan juga tentunya ada daya beli yang kemudian ditahan begitu ya. Daya belinya sebenarnya ada begitu berdasarkan data dari Bank Indonesia namun sayangnya masih ada yang ditahan. Karena tentunya pemerintah melakukan pembatasan begitu ya dari tiap daerah uangnya terkadang memang hanya berputar di daerah tersebut dan bahkan tidak dikeluarkan begitu. Atau ditabung saja menunggu nanti momentum yang tepat untuk masyarakat melakukan pembelian begitu ya. Konsumsi pemerintah di sini bisa digenjot 2,96% tentunya ini karena ada belanja dari pemerintah utamanya untuk Bansos begitu ya. Dan juga belanja-belanja lainnya dari pemerintah dan juga belanja untuk PMTB di sini ada belanja barang modal dan lain sebagainya. Namun sayangnya masih terkontraksi begitu 0,23%. Nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah angka ekspor dan impor yang ternyata juga mendorong pertumbuhan ekonomi begitu ya. Angkanya walaupun tidak sesignifikan untuk belanja rumah tangga sendiri begitu tetapi at least di sini bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi juga dengan ada pertumbuhan di 6,74% dan 5,27%. Impornya tentu di sini adalah impor barang-barang modal begitu ya sudah mulai ada geliat di sana dan ekspornya adalah ekspor-ekspor komoditas begitu terkait dengan kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah inilah yang berusaha dipertahankan dan yang berusaha didorong oleh pemerintah nantinya adalah tentunya adalah pos bagian belanja konsumsi rumah tangga sendiri begitu. Karena kontribusi, angka kontribusi pada pertumbuhan ekonominya yang cukup besar. Nah yang menjadi pertanyaan area mana yang kemudian masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi tentu masih di wilayah pulau Jawa namun masih terkontraksi 0,83% tapi yang cukup signifikan yang dapat Anda lihat di sini adalah wilayah Maluku dan Papua begitu ya yang sudah menunjukkan kenaikan di sini secara kuartalan 8,97% dan pertanyaannya adalah what's next begitu ya kemana arah pertumbuhan ekonomi benarkah di kuartal satu ini menjadi akhir daripada kontraksi begitu ya dan kemudian di kuartal kedua dan seterusnya kita sudah berada di pertumbuhan positif. Data yang kami himpun di sini dari Kemenko Perekonomian dan juga Bapenas di sini mengatakan di kuartal satu 2021 apabila Anda lihat pertumbuhannya memang yang diproyeksikan cukup rendah. Bapenas mengatakan 0,8% di kuartal satu dan Kemenko Perekonomian mengatakan 0,3 sampai 0,5. Memang kedua angka ini pada akhirnya meleset begitu karena pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di bawah 0%. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bisakah angka-angka di kuartal kedua hingga kuartal keempat ini kemudian tercapai begitu. Sampai di kuartal keempat tahun 2021 Kemenko Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,6% dan Bapenas kemudian menunjukkan angka pertumbuhan di angka 6,5% sehingga secara keseluruhan tentu pertumbuhan ekonomi kita bisa bertumbuh di range kisaran 4 hingga 5%. Nah inilah yang dinantikan tidak hanya bagi pemerintah saja tentunya tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia karena apabila resesi dan resesinya pergi dan tidak datang kembali ini artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sudah menunjukkan perbaikan yang sangat-sangat signifikan.